Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi ke channel Bawang-bawang sumedi Buat teman-teman yang baru bergabung Saya ulang lagi bahwa saya di channel ini Kita akan membahas tentang seputaran Dunah farmasi, obat-obatan Apotek dan isu-isu terbaru Terkait dunia kefarmasian tentunya Oke teman-teman pada video kali ini Saya akan membagikan Kepada teman-teman semua Gimana caranya Membaca resep Secara cepat Oke teman-teman Sebenarnya Ilmu ini tidak akan pernah didapatkan Oleh mahasiswa farmasi manapun Di bangku pendidikan Karena Resep ini atau resep yang dikeluar oleh dokter Itu didapatkan waktu apa Didapatkan waktu teman-teman Farmasi atau apotekar menjalani Praktek kerja profesi Baik di rumah sakit Baik itu di apotek Maupun di Puskesmas dan lain sebagainya Tentunya Ini menjadi hal yang perlu Saya bagikan kepada teman-teman semua Karena seperti apa Karena cara membaca resep Itu akan berbeda Setiap daerahnya Bahkan setiap dokternya Teman-teman ya Ini Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini Bermanfaat buat teman-teman semua Dan bisa membantu Teman-teman apotekar Atau teman-teman farmasi Apalagi yang baru tamak nih Fresh Gordwet Semoga video ini membantu Oke teman-teman sebelum melanjutkan videonya Teman-teman silahkan like Comment Serta subscribe Channel ini Demi kemajuan Channel ini Selanjutnya Oke Disini Saya akan membagikan Pada teman-teman semua Cara Membaca resep Secara tepat Saya akan bagikan Pada teman-teman Tips-tipsnya Pada video sebelumnya Saya sudah mempraktekan langsung Berupa resep Yang saya sodorkan Pada teman-teman semua Teman-teman silahkan Kembali lagi Putar video saya Sebelum video ini tayang Teman-teman ya Oke Jadi gini Di farmasi Di jurusan farmasi sendiri Atau Di bangku perkuliah Tentunya kita sudah Belajar cara Screening resep Itu adalah tugas kita Teman-teman ya Tugas para apotekar Tugas para Farmasi Itu ada namanya Screening Farmasetik Screening administrasi Dan screening klinis Tentunya Dari screening-screening tersebut Teman-teman sudah mahir dong Untuk cara menganalisi Apakah ini Administrasinya Cepat Sesuai Nama dokternya sudah ada Nama pasiennya Kop resepnya Dan lain-lain sebagainya Dan ini Screening farmasetik Apakah sedianya sesuai Apakah dosinya tepat Dan lain-lain sebagainya Screening klinik Apakah ada obat Yang adanya interaksi Dan obat Adanya kontraindikasi Dengan pasien Dan lain-lain sebagainya Tentunya ini Menjadi tugas kita Para apotekar Dan Tenaga kesehatan lainnya Untuk bekerjasama Demi meningkatkan Derajat kesehatan Pasien itu sendiri Oke teman-teman Disini saya akan berbagi Tifatnya teman-teman Bermasanya Cara membaca resep yang cepat Itu Dapat Kita Lakukan Sebenarnya ada Bukan ilmu sih teman-teman Ada Cara Atau ada Suatu Yang bisa Membuat teman-teman Itu cepat Menganalisnya Apa itu teman-teman Iyalah Jam terbang itu sendiri Atau pengalaman itu sendiri Saya contohkan seperti ini Di rumah sakit A Dengan di rumah sakit B Dengan dokter yang berbeda Berbeda Maka Akan Cara Penulisan resep itu Akan berbeda Setiap dokter Akan memiliki ciri khas Sendiri dalam Penulisan resep Maka Ini Akan cepat Diketahui oleh siapa Oleh Orang-orang Tenaga farmasi Yang bekerja Di rumah sakit Atau di tempat Dokter itu Beberat Tapi bagaimana Dengan Orang awam Atau orang yang Bekerja di luar Tempat sesebu Seperti di apotek Mungkin di Fast case lain Dan lain sebagainya Gini caranya Yang pertama Teman-teman silahkan Analisa Kelengkapan Teman-teman silahkan Screening awal Admitrasi Resep ini Berasal dari mana Di resep ini Siapa dokter Yang meresepkannya Apakah itu Dokter umum Apakah itu Dokter kandungan Apakah itu Dokter spesial Penyakit dalam Dan lain sebagainya Karena Dari teman-teman Menganalisa ini Maka teman-teman Bisa Langsung Mengkerucutkan Arah Pengobatan Atau arah Terapi Yang bakal Didapat oleh Pasien tersebut Yang kedua Yaitu Teman-teman Silahkan Gali informasi Dari pasien Ataupun Dari keluarga pasien Saatnya Ada pasien Datang ke apotek Teman-teman Silahkan Konfirmasi ke pasien Sembari melakukan Screening Resep Teman-teman Silahkan Gali informasi Pertanyaan-pertanyaan Yang ringan Yang mungkin Bisa dimengerti Oleh pasien Atau keluarga pasien Seperti hal yang Seperti ini Ibu Maaf Bapak ini Dalam resep ini Atau sama ini Keluhannya apa Ibu Maka pasien akan Bercerita ke kita Oh kemarin Ada riwayat gula Ada tensi tinggi Ada sering merasa Kebas Dan lain sebagainya Teman-teman Silahkan Gali informasi Semaksimal mungkin Kepada pasien Namun Jangan Memakai Bahasa-bahasa Medis yang sering Teman-teman Dapatkan Oke Cara yang kedua Cara yang ketiga Teman-teman Ini Harusnya Sudah hafal Nama Dari Z aktif Tersebut Nama Atau Sediaan Yang beredar Sebagai contoh Untuk Parastamol Itu yang beredar Sediaan tablet Ada 500 Merigam 600 Merigam Dan 650 Merigam Teman-teman Harus menguasai Tipe-tipe Obat Seperti teman-teman Contohnya Obat yang si Amlodipin Teman-teman harus menguasai Bahasa Amlodipin itu ada Dua sedian yang beredar Ada 5 mili Dan ada 10 mili Apalagi teman-teman Untuk Sediaan Metformin Yang sering beredar Itu dosis berapa Dosis 500 miligram Dosis 750 mili Dosis 850 miligram Maaf Dosis 1000 miligram Dan lain sebagainya Teman-teman Silahkan Menganalisa Atau menghafalkan Dosis-dosis yang beredar Untuk masing-masing Sediaan tersebut Jadi Begitu dokter tersebut Meresepkan dengan nama Bredit Atau nama Merek obat tersebut Maka teman-teman langsung Bisa menganalisa Dengan Dosis yang beredar Oke Itu trik yang Ketiga Jadi Trik yang ketiga ini Teman-teman bisa Analogikan Atau teman-teman bisa Langsung mengecek Seperti contohnya Amlodipin Pasti Berawal dengan Huruf A Kode A Dengan garis Mungkin huruf Tulusan yang kurang Jelas kita baca Namun ujung Pasti Berbubukan dengan Dosis Baik itu 5 Baik itu 10 Jadi teman-teman Bisa menyimpulkan Bahwa saya itu Amlodipin Dengan dosis 5 Atau dosis 10 Dengan Dibantu Atau dengan Diperkuat Pernyataan dari Pasien atau keluarga Pasien tersebut Oke teman-teman Jadi Itulah Tiga trik Dari saya Tiga trik dari saya Yang saya bagikan Bagi teman-teman Gimana caranya Menganalisa Dengan Nama resep tersebut Yang pertama apa Yang pertama Yaitu Analisa Resep itu Berlasar dari Dokter siapa Apakah dokter umum Apakah dokter spesialis Dan lain sebagainya Yang kedua Gali informasi Yang maksimal Dari pasien Dengan menggunakan Bahasa yang mudah Dicarna oleh Kewasien Atau keluarga pasien Yang ketiga Teman-teman Harus menguasai Sediaan-sediaan Dengan dosis Yang beredar Contohnya Seperti yang jelasin tadi Amlodipin Sikain mili Dan Metformal Sikain mili Dan ada Satu Cara Pamungkas Yang sangat mudah Diderahkan Apa itu teman-teman Teman-teman Silahkan sediakan Baik handphone Baik komputer Yang berbasis web Bisa menggunakan Mesin pencari google Karena seperti ini Contohnya Paracetamol Piracetam Itu hampir Hampir sama Hurufnya P Hurufnya C Dan lain sebagainya Apalagi dengan Merek-merik branded Yang hampir memiliki Nama yang sama Teman-teman Silahkan Ketikkan Nama yang Teman-teman Terbayang Dalam rosa tersebut Di google tersebut Bukan dengan Dosis Obatnya Yang terhadap rosa Dengan Kata akhir Di searchingnya Itu obat Seperti contoh Nama patent Norvas Ini cuma terbaca Novas Di resep itu Sebenarnya Norvas Yang isinya Amodipin Tapi teman-teman Terbaca Masih terbayang Teman-teman Masih terbayang Seperti Novas Atau Novis Atau Novos Teman-teman Silahkan ketikan Kalau teman-teman Itu yakin Terbaca Novos Teman-teman Ketikan Novos 5 miligram Obat Intinya Dosisnya Sudah terbaca Teman-teman Silahkan searching Di situ Dan ketik enter Maka google Apakah akan Mengarahkan Pada sediaan Norvas 5 miligram Yang isinya apa Amodipin 5 mili Dan kita yakin Dan kita tahu Bahwa itu digunakan Untuk mengatasi Tekanan Darah Dan ini Diperkuat dari Keterangan dokter Keterangan pasien Yang kita Gali dari awal Dan diperkuat Yang meresepkan Yaitu adalah Dokter Spesialis Penyakit Darah Oke teman-teman Mudah-mudahan Informasi ini Dapat teman-teman Terima dan Dapat teman-teman Pahami Saya mohon maaf Bila ada salah Penyampaian Dalam kata-kata saya Bagi teman-teman Yang suka dengan Video saya Silahkan like Comment Setelah subscribe Kalau perlu Silahkan teman-teman Share Ke seluruh Mahasiswa Atau seluruh Teman-teman Farmasi Apotekar Yang baru Menyaksikan pendidikan Semudah-mudahan Dapat membantu Dalam membaca resep Oke teman-teman Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Tanya obat Tanya apotekar Salam sehat Saya apotekar Mamang Sumedi